Al-Fatihah 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 Setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan Kemudian yang kedua surat keterangan dari kepala desa atau lurah Yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah Kemudian yang ketiga ada fotokopi KTP pemohon isbat nikah Yang keempat membayar biaya perkara Dan yang kelima berkas lain yang akan ditentukan oleh hakim dalam persidangan Berkas lain ini yang akan ditentukan dalam persidangan Yaitu seperti dua orang saksi yang mengetahui adanya perkawinan tersebut Nah setelah syarat-syarat tersebut sudah dilengkapi semuanya Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengajukan permohonan isbat nikah Atau prosedur permohonan isbat nikah Atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat Mengajukan permohonan isbat nikah Yaitu langkah yang pertama tentunya Sahabat-sahabat tinggal datang ke pengadilan agama Atau ke pengadilan negeri setempat Untuk mengajukan permohonan isbat nikah Dengan syarat-syarat tadi yang sudah anda lengkapi tentunya ya Nanti pada saat nyampe ke kantor pengadilan Baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama Nanti diarahkan ke bagiannya Untuk kemudian membuat permohonan isbat nikah Dan melampirkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak pengadilan Selanjutnya setelah berkas-berkas terpenuhi Secara keseluruhan yang sudah ditentukan oleh pihak pengadilan Yaitu sahabat-sahabat tinggal membayar biaya panjar perkara Yang sudah ditentukan juga besarannya oleh pihak pengadilan Selanjutnya setelah sahabat-sahabat membayar biaya panjar perkara Pihak pengadilan nantinya akan menentukan jadwal sidang Jadwal sidang ini nanti akan ditentukan oleh pengadilan Dan surat panggilannya juga nanti akan dikirim ke alamat rumah masing-masing pemohon Selanjutnya setelah itu nanti sahabat-sahabat tinggal menghadiri persidangan Yang sudah ditentukan oleh pihak pengadilan Setelah persidangan nanti sahabat-sahabat tinggal menunggu putusan Apakah permohonan yang Anda ajukan dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan atau tidak Dalam hal permohonan isbat nikah ini berbeda Di dalam hal persidangannya tentunya tidak sama dengan sidang-sidang lainnya Pastinya lebih simpel tidak seperti sidang-sidang pada umumnya Nah jika permohonan Anda dikabulkan pengadilan akan mengeluarkan nanti putusan Berupa penetapan isbat nikah Kemudian salinan putusan penetapan isbat nikah Akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir Kemudian salinan putusan penetapan isbat nikah Dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan agama Atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa tentunya Nah pertanyaan selanjutnya adalah Berapa besaran biaya untuk mengajukan permohonan isbat nikah Untuk besaran biaya permohonan isbat nikah ini Tentunya antara pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lainnya itu berbeda Tidak sama rata Selain itu juga besaran biaya panjar perkara itu ditentukan radius Ada radius satu, radius dua, dan radius tiga Jarak tempuh antara kantor pengadilan agama atau pengadilan negeri ke rumah masing-masing Atau domisili masing-masing sahabat-sahabat tentunya Panjar biaya perkara ini terdiri dari biaya panggilan Kemudian matrei, kemudian redaksi, dan biaya PNBP Nah setelah tahapan-tahapan sahabat-sahabat lalui Semuanya nanti tinggal menunggu ya Setelah mendapatkan salinan putusan atau penetapan tersebut Anda bisa meminta ke KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Anda Dengan menunjukkan bukti salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut Nah selanjutnya adalah implikasi hukum adanya isbat nikah Apabila pemohon isbat nikah dikabulkan oleh hakim Terdapat implikasi hukum Yang akan menyertai diantaranya yaitu perkawinan Dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Selanjutnya bukti penetapan putusan tersebut menjadi dasar KUA Untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah Kemudian terhadap perkawinan yang dinyatakan sah Membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah Kemudian terhadap perkawinan yang dinyatakan sah Membawa konsekuensi adanya hubungan hukum Antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkan Konsekuensi hukum adanya hubungan ini Berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul diantara mereka Menyangkut harta bersama maupun kewarisan Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Buat sahabat-sahabat semuanya Tetap kenali hukum agar terhindar dari persoalan-persoalan hukum Akhirul kalam Wallahul muwafiq ila akwa mitarik Rabbana atina pidunya hasanah Wapil akhirati hasanah tawakina adha banar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!